Banyak pemain timnas Indonesia cuma jadi jadangan di Liga 1, Sinteyong Emosi Pelatih tim nasional atau timnas Indonesia Sinteyong Emosi melihat banyak pemain andalanya yang justru menghuni bangku jadangan saat kembali ke klub di Liga 1 Terutama pemain-pemain yang berposisi sebagai back dan juga penyerang Menurut Sinteyong, bagaimana bisa timnas Indonesia berkembang jika para pemainnya tak mendapatkan kesempatan bermain di level klub Padahal Sinteyong percaya bahwa setiap pemain mengalami perkembangan saat membela klubnya Ketika di klub masing-masing sudah berhasil bermain baik, maka Sinteyong pun juga akan lebih mudah memilih siapa saja yang berhak membela timnas Indonesia Sebab harus diingat, pemain-pemain yang dipilih tampil membela squad Garuda adalah para pesepak bola terbaik Agar tetapi bagaimana bisa Sinteyong yang mencari striker atau back terbaik jika kebanyakan pemain yang mengisi sektor itu adalah pesepak bola asing Karena itulah Sinteyong benar-benar emosi Pelatih asal Korea Selatan itu pun berharap, klub-klub Indonesia mulai menghapus budaya terlalu mengandalkan pemain asing Ia ingin ada setidaknya satu atau dua dari setiap klub yang memainkan pemain lokal di sektor striker dan juga back Untuk kedepannya, Liga 1 harus membuat striker yang baik agar timnas Indonesia banyak memiliki striker yang bisa mencetak gol Saya menyayangkan pemain yang saya pilih dan bermain di timnas Indonesia malah tidak jadi pemain utama di klubnya Ungkap Sinteyong Sebenarnya tidak boleh ada budaya seperti itu terlalu mengandalkan pemain asing Itu harus dihilangkan agar nantinya penyerang-penyerang lokal bisa bersaing dengan pemain-pemain asing Tambah Sinteyong Tentunya Sinteyong sadar, tak mudah untuk meyakinkan klub agar mulai percaya kepada para pemain lokal Karena itulah ia meminta adanya kesadaran dari pihak federasi atau PSSI, penyelenggara kompetisi PT Liga Indonesia Baru Dan tentunya klub bahwa untuk membangun timnas Indonesia yang kuat maka harus dari kompetisi Liga yang sehat Kompetisi harus kuat, baru bisa menjadikan timnas Indonesia yang kuat Memang masalah paling besar di Liga Indonesia itu adalah Ada di sektor back dan striker yang selalu diisi pemain asing Sambung Sinteyong Sampung Sinteyong Sampung Sinteyong Sampung Sinteyong